Selamat datang di Cari Sport. Berilah hasil lengkap total energi Thomas dan Uber Cup 2024 babak penyisian hari Sabtu 27 April 2024. Berilah vital selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like komen dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih. Dimulai dari sektor Thomas Cup dari grup C. Timnas Indonesia menang 5-0 dari Timnas Inggris. Di match pertama, tunggal putra Antoni Sinisugaginting menang melawan Hari Huang lewat pertarungan 2 game, 21-8, 21-15. Berikut adalah jadwal pertandingan untuk sesi ketiga dari Thomas Cup, grup C. Dimulai pada pukul 17 lewat 0-0 WIB. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Inggris. Match pertama, Antoni Sinisugaginting akan menghadapi Hari Huang. Match kedua, ganda putra Fajar Alfian Mamatrian Adianto akan menghadapi pasangan Bandlane Saint Fendi. Match ketiga, Jonathan Christie akan menghadapi Nadiem Delphi. Match keempat, pasangan Muhammad Suhebel Fikri Bagus Maulana akan menghadapi pasangan Kalum Heming, Ethan Van Luwen. Dan di match terakhir ada Alwi Farhan yang akan menghadapi Colin Kayan. Berikut adalah jadwal pertandingan untuk sesi ketiga dari Thomas Cup, grup C. Dimulai pada pukul 17 lewat 0-0 WIB. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Inggris. Match pertama, Antoni Sinisugaginting akan menghadapi Hari Huang. Match kedua, ganda putra Fajar Alfian Mamatrian Adianto akan menghadapi pasangan Bandlane Saint Fendi. Match ketiga, Jonathan Christie akan menghadapi Nadiem Delphi. Match keempat, pasangan Muhammad Suhebel Fikri Bagus Maulana akan menghadapi pasangan Kalum Heming, Ethan Van Luwen. Dan di match terakhir ada Alwi Farhan yang akan menghadapi Colin Kayan. Di pertandingan keempat, ganda putra Muhammad Suhebel Fikri Bagus Maulana berhasil mengalahkan pasangan di Inggris Kalum Heming, Ethan Van Luwen lewat pertarungan tiga game. 16-21, 21-14, 21-13. Di partai kelima, tunggal putra Alwi Farhan berhasil mengalahkan Colin Kayan dari Inggris lewat pertarungan dua game. 21-15, 21-12. Dari Thomas Cup dari Grup D, Timnas Malaysia menang 5-0 dari Timnas Hongkong. 5 poin Malaysia diraih oleh tunggal putra Le Zezia, ganda putra Aron Chia Soe Wig, tunggal putra Leong Junho, ganda putra Gosefi Nurizuddin, dan tunggal putra Hos Justin. Masih dari sektor Thomas Cup dari Grup A, Timnas Korea menang 5-0 dari Timnas Canada. 5 poin Korea diraih oleh tunggal putra Jeong Hyo Jin, ganda putra Kang Myuk Se Sung Jae, tunggal putra Cho Gien Yeop, ganda putra Ki Dong Jo Kim Wonho, dan tunggal putra Xiong Hon Woo. Thomas Cup dari Grup A, Tuan Rumah Cina menang 5-0 dari Australia. 5 kemenangan Cina diraih oleh Xi Yuhi, Li Shifeng, ganda putra Liang Weke Wachan, tunggal putra Lu Guang Su, dan ganda putra Liu Chen Oshian Yi. Thomas Cup dari Grup A, Timnas Dermak menang 5-0 dari Timnas Al-Jazair. 5 kemenangan Dermak diraih oleh tunggal putra Victor Axelsen, Andres Antonsen, dan Rasmus Gemke. Sementara itu 2 kemenangan dari Gada Putra, pasangan Kim Amsur, Andres Rasmussen, dan Rasmus Ger, Federic Sogar. Thomas Putra dari Grup C, Timnas India menang 4-1 dari Timnas Thailand. Satu poin dari Thailand dilahir oleh tunggal putra Kun Lafut Vidistar. Empat poin dari India dilahir oleh pasangan Sarwidad Ranieri Sirak Shetty, tunggal putra Laksasen, pasangan Arjun Dhruv Kapila, dan tunggal putra Kidabi Serikat. Bergeser sektor Obercup dari Grup C, Timnas Indonesia menang 5-0 dari Timnas Hongkong. Di partai pertama, tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung menang melawan Yung Sumyeh lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-11. Di partai kedua, Gada Putri Lainitria Mayasari Rivka Sugiharto berhasil mengalahkan pasangan Yung Hatin Yung Puylam lewat pertarungan 3 game, 10-21, 21-10, 21-17. Di partai ketiga, tunggal putri Esther Nurumitri Wardoyo berhasil mengalahkan Saloni Samibrameta lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-12. Di partai keempat, Gada Putri Melisiatria Spusbitasari Rahel Alisyaros berhasil mengalahkan pasangan Liu Loloeng Wiyung lewat pertarungan 3 game, 21-16, 20-22, 21-18. Di partai kelima, tunggal putri Indonesia Komang Ayu Chaya Dewi mengenapkan poin 5-0 melawan Hongkong setelah mengalahkan Liang Kawing lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-17. Uber Cup dari Grup A, Tuan Rumah Cina menang 5-0 dari Timnas Singapura. 5 poin Cina diraih oleh Tunggal Putri He Bing Jo, Ganda Putri Liu Seng Su Taneng, Tunggal Putri Hanyu, Ganda Putri Zhang Zuzian Zheng Yu, dan Tunggal Putri Wang Ziyi. Dari Uber Cup dari Grup C, Timnas Jepang menang 5-0 dari Timnas Uganda. 5 poin Cina diraih oleh Tunggal Putri Aya Ohori, Nozomi Okuhara, Tomoki Miyazaki, Ganda Putri Rena Mayora Ayaku Sakuramoto, dan pasangan Nami Matsuyama Wakana Nagahara. Hasil pertandingan dari Uber Cup Grup A, Timnas India menang 4-1 dari Timnas Kanada. 4 poin India diraih oleh Asmita Kanliha, pasangan Priya Kojongbang Suruti Misra, Israhani Baruah, dan Anmol Krab. Sementara itu satu nomor diraih Kanada pasangan Jacqueline Dan dan Kristen Lai. Hasil Uber Cup dari Grup D, Timnas Korea menang 5-0 dari Tim Meksiko. 5 kemenangan Korea diraih oleh Tunggal Putri Sim Yujin, Tunggal Putri Kim Garam, Tunggal Putri Kim Min Soon, Ganda Putri Kim Hyo Jong, Ko Hyong, dan Baik Hana Lee Sunghee. Hasil Uber Cup dari Grup D, Timnas Dermak menang 5-0 dari Timnas Amerika. 5 poin Dermak diraih oleh Tunggal Putri Linee Horbert Klasford, pasangan Ganda Putri Megan Fulgert Saratikesen, Tunggal Putri Linee Christopherson, Ganda Putri Alexandra Boye Amele Magelan, dan Tunggal Putri Julie Dowell Dekobsen. Berikutlah kelas main sementara dari Uber Cup dari Grup A. Timnas Cina memimpin kelas main dan turan 1 poin, peringkat kedua India 1 poin, diikuti Kanada dan Singapura masing-masing 0 poin. Uber Cup dari Grup B. Australia, China Taipei, Malaysia, Thailand belum memainkan pertandingan. Uber Cup dari Grup C. Timnas Jepang memimpin kelas main dan turan 1 poin, diikuti Timnas Indonesia 1 poin, diperingkat ketiga Hongkong, China, dan Uganda masing-masing 0 poin. Uber Cup dari Grup D. Timnas Korea memimpin kelas main dan turan 1 poin, diikuti Timnas Dermak 1 poin, Timnas Amerika dan Meksiko masing-masing 0 poin. Bergeser sektor Thomas Cup dari Grup A, Timnas Cina memimpin kelas main dan turan 1 poin, bersama Korea 1 poin, Timnas Kanada dan Australia 0 poin. Dari Grup B, China Taipei, Republik Ceko, Jerman, dan E Jepang masing-masing belum memainkan pertandingan. Thomas Cup dari Grup C, Timnas Indonesia memimpin kelas main dan turan 1 poin, bersama Timnas India 1 poin, Timnas Thailand 0 poin, dan Timnas Inggris 0 poin. Thomas Cup dari Grup D, Timnas Dermak memimpin kelas main dan turan 1 poin, Malaysia 1 poin, Hongkong, China 0 poin, dan Algeria 0 poin. Itu adalah hasil dan jadwal hari pertama Thomas Uber Cup 2024, ayo terus dukung wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cariuspo. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.